pelotot-pelotot gitu mata lo gua gua sikat nanti lo enggak usah kenapa lo ini orang ini nih pas saya mau tes ride motor ini Denny dari tadi ngina saya nih orang ini nih masih ngeliat gua loh ya udah kesini aja selesai nggak usah di jalan-jalan kenapa oke Mas tadi kan udah prosedur untuk tes ratenya kan udah gua tangan-tanganin tuh sekarang gua mau nyoba dulu motornya yang mana di situ ya gua coba dulu ya Mas ya jadi motor udah di tangan gua Wih beda ya kuncinya sama ADP ya si all new PC gini ya foto dulu lah aku minta masin aja foto-mas bisa foto-mas bisa foto-mas minta tolong foto-mas bentar ini mau tes ratenya saya Mas ke keren ini motornya nih oke sip jempol udah belum Mas hei semua mau gimana nih Mas motor nih sip nih musik pakai dulu nih motor jatuh motor minjem sih minjem aja belak gue nggak usah ngomong kayak gitu kenapa emang ya enggak ya biasa aja jangan kayak orang enggak orang susah aja sih ya emang orang susah biasa saya Mas saya mau nyoba ini minjem dulu ya udah biasa aja tapi ya biasa aja Mas ini dimintain tolong foto gitu aja mesok Iya sih Mas lagi santai cuman cara Mas ngomong itu nggak enak gitu bulan puasa ini Mas iya enggak ngomongin rumah nggak papa ya cuman cara Mas ngomong itu enak seakan-akan Mas ini ini mau ngehina saya gitu mentang-mentang Mas ini bawa motor gede begini nggak usah sosokan gitu ngomong loh saya enggak sombong Mas justru saya minjem saya pingin foto saya cuman minta tolong Mas aja motoin aja aja loh ya saya biasa aja Masnya nggak biasa masih tahu nggak nih ah ah iya tapi cara Mas ngomong ngomong itu enggak enggak enak gitu loh ya gitu dari Mas bilang saya sosokan mau foto gitu doang aja kenapa emang bukan motor sih emang bukan motor saya masih bulan puasa Mas Mas nggak usah bikin saya marah Mas ya udah tapi cara masih ngomong nggak bisa dijaga lu biasa aja makanya ya kalau mau termini biasa aja ya gimana Biasanya gimana emang ya saya tahu motor mas bagus tapi enggak usah gitu juga caranya Mas semua orang-orang yang susah Maya mau punya motor kayak gini aja kek Aduh belakangnya potongan dengar sosok gimana ya kalau saya ini saya minjem dulu sama dealer karena kan saya diijinin test ride udah gitu saya foto Mas ngomongnya nggak enak sama saya ya gitu tadi Mas seolah-olah saya ini perasaan ya perasaan Mas yang biasa aja saya nggak biasa dengernya Mas ngina saya kalau kayak gitu caranya kita nih puasa Mas ya tapi mas cara ngomongnya nggak enak didengernya iya buat mas mungkin yang orang kaya enak buat saya orang biasa gini Mas seneng nyobain kayak gini aduh kalau bukan puan puasa maudu gua ajar lo ini gua juga kayak gitu nolongin lo botain lo ya gua tahu lo nolongin gua tapi cara lo nolongin nggak enak enak enaknya sekarang bicara lo ngomong nggak enak didengar lu ini orang kayak gelu ini nih yang suka diisip neraka nih mentang-mentang lu kayak lu puasa tapi cara lo ngomong sikap lu nggak enak ya gua tahu mungkin menutup segala enak tapi waktu gua kayak gitu gimana kotak lu kayak gitu ya harus lo rupa itu caranya kayak gitu nge-spotot-plotot gitu mata lo gua gua sikat nanti lo ha Jumbo sempai ini nih mau kayak gini nih mau ngakit ribut lu ya iya bukannya gua ngajak ribut udah lalu ini gimana maksud lu? orang mana lu? orang mana lu? apa lu ini bulan puasa gua tahu lu ini tapi lu jangan ini nih Pak orang ini nih bulan puasa ini nggak usah kenapa lu ini eh eh orang ini nih pas saya mau tes ride motor ini Denny dari tadi ngina saya nih orang ini nih jangan begitu cara lu kudon pozin emergency aja dulu Pak homes begini gitu sekarang ukuran kepala lu siapasilo ini sudah 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 gue belanja luasa berbulu modemen apa lu masih mau nah lu ini chimney juga loh ini Huh po Yes Ya gua rupuinwain juga nanti motor lu intang-untang lu ini orang kaya so soan lu ini masih ngelangat gua loh ya udah kesini aja selesain nggak usah di jalan-jalan kenapa Halo ini gila orang itu bener-bener Pak siapa sih itu Pak orang service dari tadi saya dihina-hina sama dia saya pakai dulu ya gila nggak bisa bener lihat orang seneng orang gue mau nyobain motor ini bukan apa-apa kesenangan dia kesenangan gua kan beda gitu kan karakternya apa kadarnya gitu kok bisa-bisanya dia gue nyobain motor orang motor dealer di kira sosok-sosokan aduh menebulan puasa lagi ini kan ya Allah maaf gua dimahapin enggak ini sama Allah ya Allah udah ada aja lah sebisanya gua ketemu orang kayak gitu untung aja zat pam gitu nggak jadi kita berantem yang ngecebau aja matanya itu melatot terus dari tadi ke gua kayak saya akan akan di mata tadi tunggu ini enggak ada apa-apanya gitu loh ya kan beda ya bahagia orang-orang itu ya gua meskipun nyoba doang minjem doang terus gua foto apa salahnya gua foto gitu kan ya kalau nanti ada duit kan gua Insya Allah kalau misal Allah ngijinin kan gua bisa beli gitu loh temen dia ini ngehina bener gitu masa cuman gua nyesel juga tadi ibaratnya minta tolong dia untuk ngevotein gua tadi tau gitu kan gua nggak minta tolong sama dia gitu kan gua pergi-pergi aja tadi harusnya ngapain juga sih tadi gua tuh eh ini keluarin foto mending foto di luar minta foto sama orang yang gua kenal gitu salah orang bener gua lah gimana nih Aduh jadi emosi mana buka puasa masih lama lagi pagi woi tapi motor Honda PCG ini enak bener lah yang baru ini eh tenaganya beda yang lama ya tuh manuvernya juga lebih gimana ya lebih sip gitu woi ini kayaknya ngadu juga nih sama Honda ADV nih uh yang ngebedain ini sama Honda ADV ini riding posisinya ya apa ini lebih ini sih familiar untuk cewek sih kelihatannya ya masih nggak terlalu tinggi karena kan tapakan gua ke aspa kan jadi lebih ini karena apa lebih dekat gitu ya ini ya karena kan kalau ADV agak jinji dikit gitu ya kalau ini dia lebih cocok nih buat cewek nih jadi ibaratnya ini apa ya dia nih lawannya enek kayaknya sih lawannya enek untuk dari segi naik motornya gitu posisi ridingnya itu santai aduh ya Allah udah beneran gua cepet lupa lah biar gua bisa ngereview di motor karena gua pengen bener nih nyobain motor ini kan apa aja nih kekurangannya kita lihat coba kita muter disini sambil kita review dikit-dikit kan memang kalau misalnya gua kan pakai ADV ya kalau adiv kan tegak gitu kayak motorsport gitu kan kalau ini lebih kayak duduk di sofa sih kalau kata gua terus udah gitu itu pemandangannya beda ya di sini ya pemandangannya itu kan stang naked gitu ya stang naked chrome ya aksennya ya nih kalau nggak tahu ini tipenya apa yang gua cobain ini cuman yang pasti sih ini kesannya sih mewah ya nanti kita lihat bodinya ya kita lihat bodinya bentar di sini boleh enggak sih berhenti di sini bentar aku berhenti di sini bentar kamu lihat bodinya kayak apa dia bodi yang gue coba ini warna kamera merah dop di lampu stop ini lebih ramping nih lampu remnya nih knalpotnya juga lebih ramping jadi kesannya simple aja lebih simple timbang yang lama gitu kalau menurut gua enggak ini kalau dilihat dari sama yang lama sih enggak ngilangin kesan PCIknya gitu ya cuman dia lebih fresh aja gitu sih lebih apa ya kata gue lebih premium lah mungkin ya matanya juga nyatu nih disini matanya nyatu ha 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 apalagi ya kira-kira ya Hah ya udah kita cobain dulu aja itu sekilas aja tentang body motornya ya itu sininya kalau waktu di starter nggak geredek ya udah geredek Oke kita manuver set atau manuver enak sih a karakter yang paling menonjol menurut gua timbang PCIk yang lama ini langsung lari dia dari awal sampai atas berisi dia wuuh uswai Nova ini nggak mau mau melok nggak dia nih enggak Oke kita lanjut Oh ini mesti motor minjem ya mesti hati-hati gua nah iya mumpung lagi di sini nih gua inget kumusan stiker dan stiker gua abis yang stiker ini apa Pucah itu rencananya gue mau ngambil dulu lah di tempat langganan semua-semua anak motor nih di sini nih ah namanya lockdown stiker ya ini tempatnya di jalan pramuka ntar ada orang nih nah disini emang langganan ini nih anak-anak motor ya simbol Rizky kan kesini juga nih lockdown stiker gue pengen ketemu si teteh mau gue godain dulu dia ini si tetehnya ini nah pramuka ini bro ini pasti pojokan ini bro udah lama juga gua enggak ketemu teteh kemarin ordernya selipat telepon gitu kan nah sini oke ini nah anak ini eh kenapa ada ini nangis bis diputusin cowoknya tahmulikum kita gimana stiker gue jadi belum ah udah mau jadi ya depan siapa nangis itu derita Emang enggak ini enggak tahu coba sih samperin kenapa gitu masih ini kenapa dek waduh siang juga enggak nelpon ini apa saudaranya pak keluarganya gitu lo bet oh eh nggak cerita tadi sendiri aja disini untung saya tadi gini aja nih eh mau saya andrin ke bengkel nggak waduh tapi kalau ini ngedorongnya lumayan agak jauh soalnya saya teleponin aja deh ya untuk nggak sampai hilang motornya kuncinya masih ada kuncinya tapi kan kunci banyak tapi rusak ininya wah ini mau udah rusak Pak udah bobol gini ya udah ini aja saya telepon ah saja kebetulan cuman agak jauh kalau saya ngedorong pulang kesana kan mereka ini punya layanan ini ya bisa dipanggil Halo iya ini minta tolongnya ada motor Honda Beat nih kebobolan ininya nih tolong kesini sekalian kalau ada spare partnya bawain aja spare part harganya berapa ya barganya ya kalau bisa sih nanti bisa nyala lagi ada duitnya ya ya udah mau nih orangnya tolong kesini ya Aduh emang ini sih kalau bisa emang ya untungnya nggak sampai hilang ya was jadi ini nih motor Mbak ini nih Hah ada yang bisa dibantu ya ini kebobolan kuncinya ya udah bawakan tadi saya udah pesenin bawa kunci ini ya bit ya 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 udah ya udah ini untungnya ada ini nih ada layanan Honda apa namanya service kunjung ini Mbak namanya Mbak bantu banget ya Mas berarti ya Mas ya Alhamdulillah yaudahlah udah nggak usah nangis lagi ya Koi nanti pulang hati-hati saya pamit dulu ya Mbak ya Iya Mbak oke oke salam ya Mas saya nggak nungguin apa-apa ya Mbak ya ya udah yaudahlah gua pamit dulu ya udah itu ya udah nanti kita janjian aja tapi sebelumnya mungkin saya janjian nama teteknya dulu nih saya ajak jalan-jalan dulu Hah bisa nggak nih dia jalan-jalan dulu teteknya nih Hah ya honeymoon dah gitu aduh banyak ya job ya ternyata ya eh oke mantep bener nih ya udah nanti gua WhatsApp aja kita untuk janjian lagi ya Makasih banyak tadi Bro thank you ya udah jadi stiker gua nanti jadi itu buat sepenir anak-anak kalau mampir ketawa kucah itu biar bisa ditempel gitu ya Makasih banyak loh ya gua kalau saya mati kurang terus kayaknya aduh inilah ini gua senangnya kesini nih jadi yang ngelayan itu bukan cowok-cowok gini langsung teteknya kita dulu jadi jadi demen gitu kalau kesini ya lo jangan ketawa aja lo Bro jadi yang mau mampir kesini Ani namanya nih lockdown stiker dari Instagramnya ini Bro nah lockdown stiker udah mampir aja kesini langsung ketemu teteknya nih pokoknya nego manis aja nanti kalau nggak puasa disini bisa dikasih minum ya ya udah sama middle ya ya thank you Assalamualaikum Assalamualaikum